Israel seolah membenarkan laporan yang menyebut bahwa Mossad menyewa agen keamanan Iran untuk menghabisi pimpinan Hamas, Ismail Haniyeh. Pengakuan Mossad ini sekaligus menjawab berbagai kronologi terkait tewasnya kepala biropolitik Hamas tersebut. Media Inggris The Telegraph menyebut bahwa Mossad meminta agen garda revolusi Iran atau IR Gizi dari unit keamanan Ansar Al-Mahad untuk menanam bahan peledak di Wisma, Tamu Teheran, ke tempat pimpinan Hamas. Laporan ini juga menyatakan bahwa Iran sedianya sudah berencana membunuh Haniyeh pada bulan Mei 2024 lalu. Saat itu Haniyeh menghadiri pemakaman Presiden Iran, Ebrahim Raisi, yang meninggal dunia karena kecelakaan helikopter. Namun operasi tersebut dibatalkan karena banyaknya orang di dalam gedung serangan, sehingga tingkat kegagalan yang semakin tinggi. Laporan New York Times juga mempublikasikan bahwa alat peledak ini sudah diselundupkan secara diam-diam ke Wisma, Tamu, di Teheran. Bom telah disembunyikan sekitar dua bulan lalu sebelum Ismail Haniyeh menginap di tempat ini. Bom tersebut diletakkan di Wisma, Tamu yang dikelola dan dilindungi oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran di lingkungan kelas atas di Teheran Utara. Ismail Haniyeh sering menginap di Wisma, Tamu, tersebut jika berkunjung ke Teheran. Para pejabat mengatakan kepada New York Times bahwa bom ini diledakkan dari jarak jauh setelah dipastikan bahwa Ismail Haniyeh berada di dalam kamarnya di Wisma, Tamu. Ledakan menyebabkan Ismail Haniyeh tewas di tempat bersama seorang pengawalnya.